Sorry teman-teman Saya sempat ngilang, listrik di rumah saya mati Barusan jegrek, gara-gara Semua AC nyala disini Sulit bener deh bikin kelas laut Kayak gini-gini, oke Kamera udah pada nyala semua Belum, coba saya cek ya Mana nih, Fauzan Nur Rizal, Almas Andy William Erwin, Erwin Wah, Kevin-Kevin ada temennya nih Erwin-Erwin nih Iya, halo Iya nih, sama-sama Kurang niat mikir nama nih orang tuanya Kevin Puspo Negoro Coba nyalain Kameranya Elah Jamil Aziz, gokil Dari jenggotnya kayaknya Baru aja hijrah nih manusia, nih mantap Selamat datang Hamba Allah Gue liatin dulu mungkinnya satu persatu nih Hikmat permana lu lagi depan pintu ya Berat jodoh lu kata orang lama lu Gak apa-apa bang Gak apa-apa Terus Mana lagi nih Fauzan Nur, kagak ada mungkin ini Andy William Oh ini kayaknya orang-orang loket nih Andy William Fauzan Nur nih Almas, coba kameranya mana nih Almas nih Ini Raditya Turnia Asyuri Ini anaknya Kita tetap bagaimana dia Iya kayaknya nih Guys Di antara semua peserta kelas kita Ada yang namanya paling keren guys Namanya Puji Prabowo Mantap Kalau Prabowo jelek sebagai menteri gimana Masa Puji Prabowo Gak boleh gitu dong Harus objektif kita Puji Prabowo Kita harus Kritik Prabowo Ganti nama anda Jangan Puji Prabowo Nama anda Nama lakamnya Puji Prabowo Kalau benar Kritik kalau salah gitu ya Itu nama panjang lu tuh Siap Terus Rizal Asari Ini yang tadi ya Yang lagi di kantor Notaris kayaknya nih Isinya file semua nih Putu gandiasa Rambutnya udah kayak gue nih Menjelang kebotakan Oke mantap Kagak Kagak Itu pendek bro Bucet dah Kita cari lagi Siapa lagi nih Ini Astaro Parijini utama Palsu nih fotonya nih Gue pikir Gue pikir kameranya dibuka Tadat-tadat naruh foto Curah gak Astaro Parijini utama Oke Kita mulai kayaknya semuanya ya Teman-teman Selamat datang Dan selamat datang Eh selamat datang Selamat siang dan selamat datang Di kelas saya Nama saya Panji Praji Waksono Saya adalah guru Anda Dan asal Anda tahu Ini kan baru pengalaman pertama kali Anda belajar sama saya Asal Anda tahu Saya ringan tangan Guys Oke Anda pikir Saya tidak akan menggambar Anda Sampai ngejegelakan lo Hati-hati lo mau gue Gue toyor juga Salam bang Salam bang Gue ini orangnya galak nih Jadi Nyimak lo Kalau gue ngajar Ketika Jalanin kelas Aturannya gak banyak guys Aturannya adalah Kalau gue lagi ngajar Gak pakai kamera Gak apa-apa Gue cuman ngecek Muka-mukanya doang Pas di awal-awal Tapi kalau bisa Micnya di mute semuanya Jangan ada yang bersuara Buka Walaupun lo diem Tapi takutnya Suasana di sekitar rumah lo Berisik Karena kan kita gak tahu Odong-odong berapa kali Keliling di rumah lo Ya kan Tukang tahu bulat Keliling-keliling berapa kali Kan kita gak tahu Siapa tahu rumah lo Ternyata trek-trekan Odong-odong Kita gak tahu Odong-odong lewat satu Odong-odong lagi lewat Rumah gue kayak gitu guys Soalnya guys Odong-odong gak cuman satu Lewat tempat rumah gue Gila kali Kayaknya rally odong-odong Tuk rumah gue Terus Jadi di mute aja Biar gak berisik Biar gak ganggu yang lain Terus Semua yang lo lihat Ini boleh lo foto Boleh lo Rekam Apa Terserah lah Boleh lo lakuin Lo menyatet Gue gak ngasih diktat Soalnya Bebas Dan Gue punya kebiasaan Setiap ganti slide Gue buka kesempatanannya Jadi kan kalau di kelas pada umumnya Selesai dulu Semuanya baru lo nanya Nah ini gue cenderung Setiap kali ganti slide Gue nanya Sebelum gue geser Ada yang mau nanya atau enggak Nah kalau mau nanya Silahkan Karena ini orangnya banyak ya Kalau lo angkat tangan Atau virtual Angkat tangan Gue gak bisa ngeliat Jadi lo buka Apa namanya Buka mikrofon lo aja Dan ngomong Kalau misalkan ternyata ada dua atau tiga Yang mau nanya Nanti kita giliran Oke Terus Yang ketiga Lo mau mondar-mandir Terserah Mau lo tinggal Kelasnya juga terserah Enggak lo dengerin Juga terserah Yang penting duit lo Udah di tangan gue Mantap Oke Nanti ketika lo Apa namanya Ngeliatin pemaparan gue Lo akan ngebawa Pemaparan gue ini Di design spesifik Untuk stand-up comedy Karena memang awalnya Ini adalah kelas Untuk ngajarin stand-up comedian Gimana caranya bisa hidup Dari karanya mereka Tapi Lo juga nanti akan sadar Bahwa Ilmunya Bisa diaplikasikan Di berbagai macam bidang Dan nanti ketika lo Pengen tanya Dengan sesuai dengan bidang lo Boleh Dengan usaha lo juga boleh Oke Dan terakhir Setelah kelas Kita akan menutup Dengan doa Yang kita lakukan Dengan cara Islam Sehingga yang belum Islam Masuk Islam dulu Rencananya seperti itu Ya guys ya Ini cuman Ini cuman Anjuran ya Kita akan tutup Kelas ini dengan doa Dengan cara Islam Dan dengan itu Anda harus Islam dulu Semuanya Jadi kita nanti Masuk Islam Baru kita tutup Oke mantap sekali Sindi Velita Senyum dong Senyum dikit dong Sindi Velita dong Nah gitu Bengonga aja Jangan banyak bengonga Antara kesurupan Oke Kita akan mulai Gue mau share screen dulu Mana share screen Oke Ini dia Dar Kelihatan ya semuanya ya Yup Kelihatan Bentar dulu Ini gue mana nih Kursor gue Anjay Susah benar Oke Teman-teman Secara umum Ini adalah Kelas Bisnis Dan pemasaran Itu Itu intinya Karena gue sering bilang Bahwa Kalau di stand-up Bisa stand-up Dan bisa hidup Dari stand-up Adalah dua hal yang berbeda Di sini ada Mas Gip juga Dia adalah seorang rapper Mas Gip juga pasti tahu Bahwa bisa ngerap Dan bisa hidup dari rap Adalah dua hal yang berbeda Bisa bikin kopi enak Dan bisa bikin cafe Adalah dua hal yang berbeda Bisa foto bagus Dan bisa hidup dari fotografi Adalah dua hal yang berbeda Oke itu gue ucapkan Berulang-ulang Kalau Bisa ngelawak Maka ilmunya adalah Ilmu lawak Bisa hidup dari lawak Itu disiplin ilmu yang berbeda Sama sekali Dan gak ada hubungannya Sama lawaknya Karena kalau kita mau hidup dari lawak Berarti kita harus terima uang dari lawak Ketika kita terima uang dari lawak Berarti ada sesuatu yang kita berikan Entah produk Entah jasa Berarti ada yang kita jual Dan ketika udah ngomongin jual beli Maka ilmunya udah gak ada hubungannya lagi sama lawak Tapi ilmunya adalah ilmu Jualan Dan sales adalah bagian dari pemasaran secara umum Oke Jadi penting untuk kita tahu bahwa Supaya kita bisa hidup dari dunia yang kita cintai Entah itu Design, fotografi, kopi, atau bisnis kita Apalagi bisnis ya Kita harus bisa ilmu pemasaran Biasanya gue selalu buka dengan cerita singkat Yang sebenarnya udah ada di Youtube gue Tapi gue ulangin aja biar menyegarkan kembali Cerita yang akan ngasih gambaran Apa bedanya iklan Apa bedanya iklan dengan promosi dan seterusnya Dengan sales, dengan marketing, dan segala macam Siapa itu yang suaranya masih berisik tuh Kagak di mute tuh Toyor lagi gak percaya sama gue Eh, 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 ah, loh Di mute dulu semuanya biar kagak berisik Kalau misalnya ada sirkus Mau datang nih ke kota kita Misalnya Kita semua tinggal di penajam pasir utara Kutai Kertanegara misalnya Itu kota tempat tinggal kita misalnya Terus ada sirkus mau datang ke situ Terus kita bikin nih di kertas A3. Sirkus akan segera tiba. Tanggal sekian, jam sekian, harga tiket sekian, dengan lokasi di sini. Itu yang kita bikin namanya iklan. Tapi ketika poster tersebut kita tempel di tubuh gajah dan gajahnya kita minta keliling-keliling kota, itu namanya promosi. Jadi kita sekarang pahamnya bedanya iklan dan promosi. Iklan itu itemnya, alat di mana kita bisa mengkomunikasikan apapun yang ingin kita sampaikan. Promosi adalah kegiatan mensirkulasi iklannya tersebut, berpromosi. Posternya iklan, kita tempel di gajah. Gajah kita suruh jalan, gajah, keliling kota lu. Nah ketika gajah keliling, itu lewat promosi. Iklannya di bawah keliling-keliling kota, nyamperin daerah-daerah ramai di kota tersebut lewat pasar, lewat jalan banyak kafenya. Terus saja keliling-keliling, ketika mata boleh melihat, itu aktivitas promosi namanya. Nah kalau misalnya gajahnya kemudian masuk ke rumahnya wali kota, kemudian berak di tamannya, nginjek-nginjek mobilnya, ngancurin mobilnya, duduk di atas mobilnya, orang rame nih, pada ngelihat, wah pada moto, pada ngomongin, ngomongin di tweet fotonya, dimasukin ke WhatsApp rup, dan segala macamnya. Itu namanya publisitas. Sebuah kondisi di mana orang dengan riang gembira, dan dengan inisiatif sendiri, menyebarluaskan sebuah kejadian. Yang kebetulan kejadiannya adalah kejadian yang kita lempar. Sebenarnya publisitas. Nah kalau misalkan ternyata wali kotanya keluar, kemudian wali kotanya ditanyakan sama warga, Pak wali kota gimana tuh, ancur tuh mobil bapak, segala macam. Wali kotanya malah, enggak, 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 apa-apa, tenang aja ini ya emang, namanya juga gajah, kita harus maklumi, dia mah maunya dia aja, ya enggak apa-apa, ya kita foto aja sama gajah. Terus foto-foto sama gajah nih, kemudian wali kota-foto sama gajah yang ada iklannya kita itu masuk ke media. Masuk ke media masa, masuk ke media TV, masuk ke detik.com, tablet misteri, apalah pokoknya. Itu namanya PR, public relation. Nah kalau gara-gara semua yang kita lakukan itu, orang langsung pada datang ke sirkus pada hari H, ya, kemudian mereka datang ke loket, kemudian di loket dibilang harga tiketnya Rp50.000, kalau beli Rp4.000, jadi cuma Rp150.000, kalau ada anak setengah harga. Terus kalau misalkan kita beli Rp4.000, terus di loket bilang kebetulan Anda sudah beli Rp4.000, mau nambah Rp100.000 lagi enggak, nanti di dalam free flow minum. Itu namanya sales. Ya, ketika orangnya sudah nyampe, sudah melihat iklan kita, sudah melihat aktivitas promosi kita, mungkin kelihatan juga karena publisitas yang terjadi, mungkin kelihatan juga karena public relations-nya. Kalau misalkan semua sudah datang kemudian mereka bertransaksi, beli tiket, ada upsell-nya, dari tadinya bayar Rp200.000, kemudian dia bersedia nambah Rp100.000, karena dengan itu dia mendapatkan bonus free flow minum di dalam, atau apapun benefit itu. Kalau dia melakukan transaksi itu, itu kegiatan itu namanya sales. Kalau misalnya di dalam, dia sudah nonton, sirkusnya dia menyenangkan, kemudian di sirkusnya di mana-mana, baik dari loket, gerbang, pas masuk, terus baju seragam peserta sirkusnya, itu kelihatan logo, dan logo itu adalah logo yang sama yang sebenarnya dari awal nempel di iklan yang kita bikin, yang kita tempel di gajah, yang keliling-keliling kota, yang rame publisitasnya, yang rame aktivitas public relationship. Kalau logo itu nempel di kepala, sehingga suatu hari, kita setiap kali melihat logo itu, ingat pengalaman seru berkaitan dengan sirkus itu, itu namanya branding. Sampai-sampai saking nempelnya itu logo, tiba-tiba tahun depan di koran, sirkus ini akan datang, tiba-tiba cuma melihat logonya saja, terus kita ingat semua memori kita, kenangan kita, akan semua tindakan yang pernah terjadi tahun lalu berkaitan dengan sirkus ini, dari gajahnya dan segala macam, itu namanya branding. Nah, kalau misalnya semua itu, dari awal sampai akhir gue cerita, adalah sesuatu yang didesain, direncanakan, itu namanya strategi marketing. Itu namanya marketing. Nah, sekarang kita tahu bedanya kurang lebih seperti apa. Oke, mari kita mulai masuk ke jualan stand-up komedi. Satu hal yang pengen gue cerita di awal, bahwa gue bikin kelas ini karena gue sadar, ternyata, apa istilahnya ya, bukan cara, tapi tujuan gue berpromosi itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Gue sadar persis itu. Tujuan gue berpromosi itu adalah untuk ngebantu orang yang mau, jadi bisa beli tiket gue. Bikin orang yang mau, jadi bisa beli digital download gue. Sementara kalau misalnya kita perhatikan orang secara umum, berpromosi itu untuk bikin orang yang nggak tahu, jadi mau beli. Ini kan sangat beda. Kalau orang lain ketika beriklan, dia beriklan, dia bikin iklan, kemudian dia berpromosi untuk memastikan sebanyak-banyaknya orang tahu. Dan di antara banyak orang tahu itu, dia berharap ada yang dulu. Nah, gue sadar cara gue berpromosi selama ini itu nggak pernah kayak gitu. Tiap kali gue promosi, itu adalah dengan niat bahwa gue pengen bantu yang mau jadi bisa. Jadi gue nggak berpromosi ke semua orang. Iklan gue tidak didesain untuk semua orang. Iklan gue didesain untuk orang yang ngomong udah mau. Tapi iklan itu didesain supaya orang bisa. Makanya kalau lo perhatiin, gue nggak pernah ngasih kejutan kepada calon pembeli gue. Jauh sebelum gue buka dagangan gue, apapun itu, baik itu gue jualan digital download, baik itu gue jualan merchandise, apalagi jualan tiket standar, pasti harga tiket, kapan tiket dibuka, di mana beli tiket, di mana informasinya, udah gue kasih tahu jauh-jauh hari sebelumnya. Kenapa? Karena gue pengen ngebantu orang supaya mau. Karena menurut gue, sebenarnya orang yang gue incer ini emang mau. Cuman gue mesti ingat bahwa orang ini punya prioritas. Duit cuma segit-segitnya aja. Dan orang ini mungkin dihajar sama banyak informasi lain. Udah dari lama gue berpikir ketika gue mau jualan tiket standar, saingan gue itu bukan cuma orang yang bikin show standar, saingan gue banyak. Bisa aja film Avengers yang rilis tahun itu. Bisa aja penawaran buy one get one dari Starbucks, apapun itu. Kenapa? Karena semua orang punya uang, cuma segitu-segitunya aja. Dia mesti dibantu nyusun strategi untuk bisa beli tiket gue. Jadi, mari kita mulai kelas ini dengan memahami bahwa gue sih berpromosi dengan niat membantu yang mau supaya bisa beli barang gue. Bukan dihajar ke semua orang dan mereka beli. Kita sampai situ dulu. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Bentar ya. Kok nggak bisa sih? Nah. Oke. Setelah selesai gue ngerangin ini, gue akan buka pertanyaan ya. Yang lu lihat ini namanya adalah... Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gue membuka konser tersebut dengan stand-up, pecah, lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand-up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gue yang lu lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi peluang pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gue, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan melingkat. Terima kasih. 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 Terima kasih.